Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDIP Imadi Urip kembali turun ke tengah-tengah masyarakat melayan dengan mengikuti upacara metik laut sekaligus memberikan pemahaman terkait 4 pilar kebangsaan di Pantai Pasut, Desa Tibubiu, Kerambitan Tabanan. Kehadiran Ketua DPP PDIP itu langsung disambut Bendesa Pekraman Tibubiu, Iwayan Jarwo bersama Prajuru Adat dan Dinas serta sejumlah tokoh masyarakat melayan setempat. Ketua DPP PDIP Perjuangan Madi Urip selaku anggota Komisi 4 DPR RI merespon positif kegiatan yang dilakukan nelayan di Bali, khususnya tabanan untuk meningkatkan hasil tangkap pandikan. Perhatian Madi Urip itu diakui oleh Juro Bendesa Wayan Jarwo saat ngaturang metik laut bersama nelayan di Tibubiu dengan disasikan Madi Urip. Hal itu menjadi bukti, Madi Urip sangat memperhatikan nasib nelayan. Apapun persoalan masyarakat selalu didampingi dan memberikan dana punia seperti saat metik laut ini, kepedulian Madi Urip ini membuat masyarakat nelayan selalu mengundangnya untuk menghadiri berbagai kegiatan termasuk metik laut di disa Tibubiu. Madi Urip juga sangat peduli dengan masyarakat nelayan sehingga saat musim penceklik akibat tuaca yang tidak menentu, Kiake juga memberikan bantuan kepada nelayan. Pak Madi Urip sangat peduli dengan masyarakat nelayan, Nikod Waneng, Kuendenang Kadimangkin, Ipim yang tidak membantu kita dalam pola-pola hidup nelayan di tiang, dalam hal kesulitan mungkin, Nikod Waneng di tiang menang sering Pak Madi, jangan lupa apa yang beliau tempuh, sehingga sering pola kehidupan masyarakat nelayan di tiang bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Ketua PAC PDIP Kerambitan, Ketut Arsaniase alias Ketusadam mengakui, petik laut atau petik segarang yang bertepatan dengan Purnama Kaso ini merupakan tradisi berabad-abad untuk memulai operasional di laut agar bisa memohon hasil tangkapan yang lebih baik. Tradisi ini, konon sudah dimulai sejak zaman neluhur dengan mengaturkan berbagai bentuk sesaji. Diharapkan Madi Urip dan pemerintah membantu melestarikan tradisi ini. Dan kami berharap kepada Bapak Madi Urip, kami mengucapkan terima kasih sekali karena beliau telah hadir pada acara yang seperti ini. Beliau sangat menghargai karipan lokal. Kami berharap beliau bisa memperjuangkan tradisi-tradisi budaya yang seperti ini di pusat supaya dapat dilestarikan. Dan juga beliau bisa memperjuangkan kami di nelayan di Komisi 4 DPR RI untuk tetap bisa membawa angaran untuk nelayan tradisional. Karena nelayan tradisional inilah yang menjadi cikal bakal perekonomian dan pelestarian alam kita di laut. Pada kesempatan itu, Madi Urip juga mengaku ini kali pertama bagi dirinya untuk menyaksikan upacara matik laut sebagai suatu tradisi masyarakat nelayan yang sangat luar biasa. Di Indonesia, ada tradisi atau upacara yang mirip sebagai ucapan buji syukur terhadap hasil potensi, terutama hasil laut yang harus dilestarikan dan dijaga. Selaku anggota Komisi 4 yang membidangi kelautan dan perikanan sudah cukup lama menggeluti masalah nelayan, Madi Urip mengatakan bantuan difokuskan kalau tangkap terutama kapal namun Bali belum siap terutama dari sisi SDM-nya. Bantuan kapal di Buleleng pernah diperjuangkan tetapi ternyata belum terhujud karena terbentur pemeliharaan dan operasional yang belum siap. Pemerintah daerah juga belum siap mendanai. Pada kesempatan itu, Madi Urip juga memberikan pemahaman 4 pilar kebangsaan terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuan bangsa dan negara. Tim Liput